Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT Baik di video kali ini kita akan membahas tentang zakat Di sini zakat adalah bagian dari rukun Islam Kita tahu rukun Islam ada 5 Yang pertama ada syahadat Lalu yang kedua sholat Yang ketiga kuasa Sedangkan samakan Dan yang keempat zakat Yang terakhir yang kelima adalah pergi haji bagi yang mampu Ini adalah rukun Islam Dan zakat termasuk rukun Islam yang keempat Zakat Zakat menurut bahasa adalah tumbuh berkembang Menurut istilah Zakat adalah kewajiban pada harta tertentu Untuk diberikan Kepada orang yang berhak menerimanya Dengan ketentuan dan waktu tertentu Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu'ain Fardu'ain artinya Fardu'ain yang diwajibkan Bagi setiap individu dalam agama Islam Sebagaimana firman Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Wa'akimu sholata wa'atuzzaqata Warga'u ma'arroki'ainu Wa'akimu sholata wa'atuzzaqata Warga'u ma'arroki'ainu Surat Al-Baqarah ayat Ke 34 Dan laksanakanlah sholat Tunaikanlah zakat Dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' Selanjutnya Macam-macam zakat Yang pertama adalah zakat fitrah Yaitu zakat yang diwajibkan Dikeluarkan muslim Kita semua Menjelang idul fitri pada bulan Ramadan Besar zakat ini Setara dengan 2,5 kg makanan pokok Yang ada di daerah bersangkutan Misalkan kita itu menggunakan beras Boleh juga menggunakan Kuang Selanjutnya ada zakat harta Atau zakat mal Mencakup hasil perniagaan Pertanian Pertambangan Hasil laut Hasil ternak Harta temuan Harta karun Emas dan perak Serta hasil kerja Atau profesi Masing-masing Memiliki perhitungannya sendiri-sendiri Misalkan 2,5% Ya Seperti itu Lebih dari 2,5% Itu jauh-jauh lebih baik Ya Dan kita harus lagi Allah subhanahu wa ta'ala Itu akan membalas Semua Amal Soleh Selanjutnya Pengertian dan hukum zakat fitrah Fitrah secara bahasa Berarti bersih atau suci Menurut istilah Zakat fitrah adalah Sejumlah harta Berupa makanan pokok Yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim Menjelang hari raya Idul fitri Dengan tujuan Membersihkan jiwa Dengan syarat tertentu Dan rukun tertentu Melaksanakan zakat fitrah Hukumnya farduain Atau wajib Atas setiap muslim dan muslimah Bahkan wajib juga Kepada bayi Misalkan yang dulu lahir Seperti itu Syarat dan rukun zakat fitrah Syarat wajib zakat fitrah Islam Masih hidup pada waktu terbenam matahari Pada malam hari raya Idul fitri Tadi saya jelaskan Misalkan ada Bayi yang baru lahir Malam takdir Itu Tetap wajib diberikan Zakat fitrahnya Rukun zakat fitrah Niat Ada pemberi zakat Muzaki Dan ada penerima zakat fitrah Atau mustahik Ada barang Atau makanan pokok Yang akan Dizakatkan Misalkan beras Gandum Jagung Makanan pokok Di daerah tertentu Atau bisa menggunakan Dengan uang Mustahik zakat Nah ini dia Para penerima Zakat ya Mustahik zakat adalah Orang-orang yang berhak Menerima zakat Baik zakat fitrah Maupun zakat mal Orang yang berhak Menerima zakat Dibagi menjadi 8 golongan Sebagai mana Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Innamas sodakotu Lilfukoro'i Walmasakini Walamilina Alayha Walmu'allafatih Kulubuhum Wafir Yaqubi Walghari Mina Wafis Sabilillahi Wabnisabil Sahidatamin Allah Alimun Hakim Ataubah Ayat 60 Menurut ayat Di atas Mustahik zakat Ada 8 golongan Yaitu Fakir Adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan Fakir Tidak mencukupi Kebutuhan hidupnya Berarti Fakir itu Lebih dari Dari orang Fakir Miskin Rikob Ada Ghorim Rikob ini adalah orang yang telah memerdekakan hamba sahaya Ini zaman Rasulullah dulu Ghorim Ghorim adalah orang yang sedang terlebit hutang Mu'alaf Orang yang baru masuk Islam Biasanya imannya masih lemah Fisabilillah Orang yang sedang berjuang di jalan Allah Ibn Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan Amil zakat adalah orang yang membagikan zakat fitrahnya Oke Oke sekarang niat zakat fitrah Bismillahirrohmanirrohim Sekarang kita akan memberikan zakat fitrah Nawaitu An-Ukhrija zakat al-fitri An-Nafsi Fardolillahi Ta'ala Artinya Aku niat menggunakan zakat fitrah Untuk diriku sendiri Fardu karena Allah Ta'ala Misalkan kita akan Meniatkan Membayar fitrah Untuk Anak kita Istri kita Atau keluarga kita Ada Bacaannya juga Yang tentu berbeda ya Dan bacaannya Saya sudah Siapkan di deskripsi video di bawah video Selanjutnya Bacaan untuk yang menerima zakat fitrah Ajarakallahu Tentu akan mendapatkan dosa Karena zakat fitrah Hukumnya Wajib Yang kedua Puasa Ramadan yang dilaksanakannya Tidak sempurna Karena tidak mengeluarkan Zakat fitrah Yang ketiga Menjadi orang yang tidak Penai bersyukur Jadi Kufur nikmat Selanjutnya Yang keempat Memakan hak Kebagian orang lain Tentu ya Baga baik Selanjutnya Membentuk sifat kikir Itu pelit Bakhil Dalam dirinya Dan Disempitkan Rizkinya Na'udzubillah Sumaan Ya Oke Terima kasih Semoga Bermanfaat Tentang zakat fitrah Kali ini Terima kasih sudah menyaksikan Mohon maaf Kekurangan Wilaih tfk daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton